Intro Memang enak ya Aku tuh suka banget sama pekerjaanku Dateng ke tempat kerja Ketemu selebritis Mereka punya bisnis Aku dikasih baju Mereknya jadi Akadida Akadida Aku, kamu, kita, dunia Bener ya dan ini ada di Kemang ya Akadida, tadi aku benar apa? Aku grogi soalnya dikasih baju Ukurannya apa? Extra small Dia tau banget Extra small yang large Tapi ini pas kalau di aku Ini dress Nah aku mau tanya kenapa kamu bikin bisnis ini Kamu gak dibayar sama film-film itu semuanya kurang mencukupi atau gimana? Bukannya aktor dibayarnya miliar-miliaran Amin Amin Ya, sebenarnya Ya Gimana ya Kan Pinginnya kan jangka panjang gitu kan Pinginnya Gak cuman dari main film Terus udah kelar gitu doang Ya, ya, ya Pengennya diputerin duitnya Mumpung masih muda juga Pengennya tuh Pas tua nanti Udah terima hasilnya tuh udah banyak gitu Buat anak Buat cucu Udah mau punya anak? Enggak, belum Belum, belum Oh iya Gak apa-apa, gak masalah Kita tidak menghakimi Only God can judge you Suka baca gak? Tapi berarti bayaran di film gak ada masalah lah ya Gak ada masalah Apalagi ini baru ada filmnya yang bentar lagi mau keluar Ini filmnya berjudul Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina Ini di bulan Desember Bulan Desember Rilis bulan Desember tanggal 4 ya Kita lihat yuk trailernya Sebelum kita ngobrol Disini juga sudah ada Salam untuk pemerannya Ada si kedarannya juga Tapi sekarang kita lihat dulu trailernya Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina Ini tuh biar urusan ku lancar Emang ya kue Benar harap semuanya lancar Tapi gak pernah berdoa Enggak usah sok-sok anceramain aku Kalau kamu sholat aja belum bener Stop! Ciali Kamu tidak pernah meminta aku untuk sholat Kenapa? Salah satu ciri-ciri orang selingkuh itu ya Lancar berbohong Koy ko eki Ada tempatah Islam ngomong kayak gini Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri Cina Sama ku juga Akan ku kejar cintaku sampai ke Negeri Cina Memangnya kamu datang jauh-jauh dari Indonesia Kesini Terus jali langsung kelapak-kelap Kau indah liat tenangannya Assalamualaikum Oh lu itu gak pernah adil sama saya Astagfirullahaladzim Saya jauh-jauh dari Indonesia Datang kesini untuk melamar kamu Lu pikir lu pake cipap Gua bisa bikin gua lulu gitu Cintai Karena Allah Waduh canggih banget nih film Shootingnya sampai bener-bener ke Cina Disini sudah ada Adipati doa kan Sudah ada Nina Zatulini Dan ada Mas Sutradera Mas Fajar Terima kasih sudah habis disini Mas Mas Kalau shooting film gak ngajak aku Mas Sampai jauh-jauh ke Cina ya Terima kasih sudah hadir disini Nina juga Terima kasih Jadi ini lokasinya selain di Jakarta Semarang 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 Sama di Beijing Sama Sian Di Beijing Wow itu disana berapa hari? Sembilan hari Total sembilan hari kita disana Wih gambarnya pasti cantik banget ya Tadi posternya aja The Great Wall ya The Great Wall belakangnya ya Shootingnya disana juga berarti ya Pasti ada Oke jadi ini cerita tentang cinta Tapi aku denger bukan cinta cuma satu orang Antara satu orang-orang yang lain Ada beberapa orang yang terlibat cinta Jadi cinta yang ribet gitu ya Dari novel ya Ceritain dong Mas Jadi filmnya sendiri itu Diangkat dari novel Karya Mbak Ninit Mbak Ninit itu Berdua nulis sama si Novi Ceritanya sendiri tentang Adipati Mahasiswa yang gak lulus-lulus Punya pacar lulus duluan Bekerja gitu Pacarnya siapa? Si Nina Nina ya Kamu pacaran Jadi dia pacaran Terus dituntut untuk Segera menikah sama orang tuanya Tapi jangan sama Adipati Oh Ninanya boleh menikah Tapi jangan sama Adipati Karena katanya dia ini Masiswa abadi Ceritanya Oh iya iya Bapaknya lebih setuju sama si Ada namanya Mas Dimas Yang maini nanti si Kemal Pahlevi Kemal Pahlevi oke Gitu Nah diselah kegalauannya si Adipati dan Nina ini Datanglah cewek dari Beijing Oh Eris Karen Eris Karen Jadi Eris Karen ini Kakeknya dulu itu tinggal di Semarang Oh Kan dulu ada tahun-tahun Apa Tahun 65 gitu Aku belum lahir dong Akan 92 Iya seumuran dong Jadi tahun 65 ada sedikit pergolakan di Indonesia Warga Tionghoa balik kampung Harus pada pergi Nah ini sekarang keturunannya si kakek ini Dia datang lagi ke Semarang Jadi dia ini kakeknya ini juga keturunannya Laksamana Cengho Salah satu apa Salah satu yang ngebawa Islam ke Semarang gitu lah Oh oke Jadi terus apa Eris Karen Jadi dia jatuh cinta ada Jatuh cinta Nah terus mulailah itu konflik Konflik Antara tiga orang Empat orang berarti Empat orang Oh ribet sekali ya Nanti balik ke Si Eris Karen balik ke Cina Dia ngejar ke Cina Dia ngejar ke Cina Dia juga ngejar si Apunya juga ngejar dia ke Cina Dia ngejar cewek lain Kamu ngejar dia Kamu ngejar dia Dia ngejar juga gak kesana Enggak sih Enggak sih Enggak dikejar Pantensi yang gak lulus-lulus Ada cewek langsung dikejar-kejar Tapi nanti aku tanya sama pemeran-pemerannya Tapi selama syuting Apalagi kalau syuting di Indonesia Mungkin kendala-kendala apapun Bisa disiasati dengan baik Karena komunikasi lancar dengan orang-orang setempat Tapi selama disana itu Sempat ada kendala apa gak sih Atau lancar-lancar aja syutingnya Satu masalah sih cuaca Karena kabut itu ya Jadi saya pikir ini kok Beijing kok putih gitu Banyak kabut gitu Ternyata polusi Jadi dia Bukannya kabut itu polusi di Beijing Iya polusi yang tebal banget itu Kemarin juga mereka sempat ada marathon yang Apa namanya ribet banget kan disana Ya terus sama Ya itu bahasa Karena orang Beijing gak kayak di Singapura gitu Bisa bahasa Inggris Jadi Sedangkan kita kan basicnya Inggris Kalau mau keluar gitu Jadi Ya susahnya disitu Jadi kayak misalnya mau ngarahin Kan ada kayak figuran- figurannya Itu susah Terus kayak misalnya kayak Blockingnya ini harus sepi gitu Susah ngomongnya Ngasih taunya Akhirnya yaudah kita pakai bahasa Isyarat Bahasa tubuh Makanya lain kali Kalau mau figuran kayak gitu Ajak aku Biar aku aja yang komunikasi sama mereka Aku rela figuran Yang penting jalan-jalan kesana Asik banget kan Nah kamu Perannya disini Yang ngejar Satu cewek Sementara dikejar sama cewek satu lagi Kamu mengalami kesulitan Atau untuk kamu Apa namanya Tantangannya Masih bisa di handle Atau apa yang paling menantang Dari semua scene yang ada Paling menantang Paling menantang adalah Yang teriak itu di masjid Ya ya Paling menantang Harus teriak-teriak di masjid itu menang Harus teriak di depan masjid Dimana di Di Semarang Di Beijing Oh disana Oh disana juga ada Ada yang marah Menyalahkan Menyalahkan yang di atas Oke Menyalahkan sang pencipta gitu ya Gak adil gitu Gak adil gitu Terus akhirnya marah-marah di Beijing Secara Orang sana mungkin gak ngerti gitu Jadi pas dia Jadi Tertekan Iya tertekan dengan orang-orang sana Yang Akhirnya Emosinya keputus Gara-gara orang sana Kayak Oh Mereka panik juga Ya kalau disini kan Sambil marah-marah Mereka bilang Enggak saya lagi acting Gitu ya Oh jadi sempat ada keribuhan gitu Oh aku sempat baca dulu Di koran surat kabarnya mereka Gaduhan katanya Di satu masjid Tapi akhirnya berapa lama sih itu Jadi dua hari Akhirnya besok kan Dua hari gara-gara Orang-orang sekitar Waktu itu lagi dingin banget ya Jadi kita gak terlalu siap kan Pas saya datang duluan Hunting tuh gak terlalu dingin Terus saya bilang Ah kayak di puncak Santai aja gitu Iya lo ngomongin gitu Tapi ternyata dingin banget ya Dingin gitu Kalau buat kamu Nina ada Tantangan apa Tantangan yang scene yang paling bikin repot pada saat itu Justru ini gak syuting sih Maksudnya aku kesana tuh karena aku gak syuting Tapi untuk naik ke grade wallnya itu Oh my god Itu tantangan parah Itu berapa lama sih Gatau itu berapa lama Cuma itu dari ujung sampai ujung Sejam lebih Gak tahu Sejam ya Wah kalau aku pake camping-camping kali disitu Asli ini tuh maksudnya Kita jalan kaki Sampai dari ujung bawah itu Sampai ke atas Terus hujan lagi disana Oh itu pas sampai atasnya Hujan Hujan dan kabut Jadi kita cuman kayak duduk di atas batu aja Backgroundnya putih gitu Udah gak ada gambar lagi Ya gak apa-apa kan bisa selfie-selfie gitu Iya sih akhirnya gitu Akhirnya gitu Tapi untung aku gak diajangan Aku gak bisa naik ke atas Pasti keliatan aku sudah lebih tua Jauh dari kalian Oke sukses untuk filmnya Jadi tanggal 4 Desember Sudah rilis di seluruh bioskop Disini Indonesia Datang Kalau bisa premiernya Premier datang dong Oh datang dong Kita bikinin undangan khusus ya Iya Undangannya khusus Aku sih gak perlu undangan khusus Aku perlu film khusus kok mas Oh tuh Modus ya modus Paparwes Paparwes Wuhu Gitu ya Aku tunggu filmnya ya Iya Oke Tapi aku jangan jadi Yang tua-tua gitu Aku harus kayak Nina gitu Terima kasih Thank you Terima kasih Nina Masajar Terima kasih Jangan kemana-mana Habis ini ada tamuku Dan dia akan perform disini Dan akan ada sahabatnya yang datang Tetap disini ya Thank you I love you I love you Just love away Just do it everyday Just do it every way Love you